Ke sekolah selama akhir pekan bukanlah sesuatu yang diinginkan anak-anak, tetapi murid di Korea Selatan harus melakukannya. Tahun ini, untuk yang pertama kali dalam 60 tahun, murid SD akan mendapat libur hari Sabtu. Hingga tahun lalu ada kelas hari Sabtu. Tetapi untuk murid SD, hal ini akan dihapuskan mulai sekarang. Sistem pendidikan Korea berubah untuk mendukung murid memiliki hidup seimbang. Kami perlu mempersiapkan murid untuk dunia yang berubah. Ini adalah perubahan yang disambut baik. Para guru berkata, hari Sabtu akan memberi waktu istirahat dari sistem pendidikan yang menekan para murid. Murid-murid menjadi stres karena tekanan orang tua mereka, guru dan kelas. Para murid juga senang mendapat libur. Bagusnya, saya tidak perlu memakai tas punggung yang berat, bisa tidur dan istirahat lebih. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, kedua orang tua perlu bekerja selama akhir pekan. Saat mehikim tahu tidak akan ada sekolah hari Sabtu, ia cukup khawatir. Saya tidak bisa berpikir ini bagus. Jika anak saya tidak sekolah, mereka akan menganggur, menjadi bosan. Tapi saya tidak bisa mengirim mereka ke institut privat. Untungnya, banyak sekolah di lingkungan berpenghasilan rendah berinisiatif untuk menolong. SD Desin di Dejon memberikan program olahraga dan seni gratis hari Sabtu. Ibu saya bekerja hari Sabtu, jadi saya masuk ke sekolah. Sebab tidak ada tempat lain saya dan saudari saya bisa pergi. Saat mendengar tentang program hari Sabtu, saya sangat senang. Anak saya biasanya tidak punya waktu berlatih, saya tak bisa mengaturnya. Jika sekolah mengatur program latihan ini, sangatlah bagus. Diharapkan mulai sekarang, anak-anak ini bisa mendapat keuntungan dari sistem pendidikan yang seimbang. NTD News, Dejon, Korea Selatan.